Intro Selamat pagi anak-anak ibu salam sejahtera buat kita semua Marilah kita awali hari ini dengan senyum dan semangat Jumpa lagi dengan ibu dalam pembelajaran matematika wajib kelas 10 Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang grafik fungsi sinus trigonometri Hari ini kita akan membahas tentang grafik fungsi kosinus pada trigonometri Ada pun yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini Agar kalian mampu menggambar grafik fungsi kosinus trigonometri Untuk lebih jelasnya mari kita lihat dan pahami penjelasan tentang grafik fungsi kosinus trigonometri berikut ini Grafik fungsi kosinus Materi ini ada pada buku paket kalian halaman 197 Untuk menggambar grafik fungsi Y sama dengan kos X Kita dapat menggunakan sudut-sudut istimewa pada tabel trigonometri Nah Dari tabel ini kita dapat menggambar grafik fungsi Y sama dengan kos X seperti ini Di sini kos 0 derajat sama dengan 1 Kemudian kos 90 derajat sama dengan 0 Lalu kos 180 derajat sama dengan negatif 1 Dan kos 270 derajat sama dengan 0 Terakhir kos 360 derajat sama dengan 1 Nah dari titik-titik ini dapat kita tarik garis menjadi sebuah grafik Yaitu grafik fungsi Y sama dengan kos X Bentuk umum persamaan fungsi kosinus yaitu Y sama dengan A kos K dikali X plus minus alpha di plus minus D Nah ini adalah grafik fungsi Y sama dengan kos X Dari grafik ini dan dari persamaan ini Maka dapat kita peroleh bahwa Nilai maksimum sama dengan Nilai mutlak A ditambah D Inilah nilai maksimum dari grafik fungsi Y sama dengan kos X Kemudian nilai minimum sama dengan negatif nilai mutlak A ditambah D Ini adalah nilai minimum dari grafik Y sama dengan kos X Selanjutnya periode Periode di sini yaitu dimulai dari 0 derajat sampai 360 derajat Untuk menentukan periodenya maka rumus yang kita gunakan yaitu 360 derajat dibagi dengan K Selanjutnya Jika alpha bernilai positif maka grafik bergeser ke kiri sejauh alpha derajat Jika alpha bernilai negatif maka grafik bergeser ke kanan sejauh alpha derajat Selanjutnya Jika D bernilai positif maka grafik bergeser ke atas sejauh D Jika D bernilai negatif maka grafik bergeser ke bawah sejauh D Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soal berikut ini Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 2 kos X Pembahasan Dengan menggunakan persamaan Y sama dengan A kos K dikali X plus minus alpha plus minus D Maka persamaan ini dapat kita ubah menjadi Y sama dengan 2 kos 1 dikali X ditambah 0 ditambah 0 Nah dari persamaan ini Kita dapat menentukan nilai maksimumnya sama dengan nilai mutlak 2 ditambah 0 sama dengan 2 Selanjutnya nilai minimumnya sama dengan negatif nilai mutlak 2 ditambah 0 sama dengan negatif 2 Selanjutnya Periode Periode nya sama dengan 360 derajat dibagi K K nya ini disini bernilai 1 Jadi 360 derajat dibagi 1 sama dengan 360 derajat Di sini alfanya bernilai 0 dan D nya juga bernilai 0 Maka grafik fungsinya tidak bergeser ke kiri, ke kanan, ke atas, ataupun ke bawah Nah dari penjelasan ini Maka dapat kita gambarkan grafik fungsi Y sama dengan 2 kos X Seperti ini Nah disini nilai maksimumnya 2 Kemudian nilai minimumnya negatif 2 Kemudian periodenya adalah dari 0 derajat sampai 360 derajat Selanjutnya Contoh soal yang kedua Tentukanlah fungsi yang sesuai dengan grafik di bawah ini Nah disini sudah diketahui grafiknya Tinggal kita tentukan persamaan grafik ini Pembahasan Dari grafik ini Maka kita peroleh bahwa Grafik bergeser ke kanan sejauh 30 derajat Jadi grafik awal Y sama dengan cos X itu berada disini Kemudian dia bergeser sejauh 30 derajat Bentuk umum grafik fungsinya yaitu Y sama dengan A cos K dikali X plus minus alpha plus minus D Saat alpha sama dengan 30 derajat Kemudian nilai fungsinya itu adalah 1 Lalu berulang kembali di alpha sama dengan 210 Nilai fungsinya juga adalah 1 Jadi periode sama dengan 210 dikurang 30 sama dengan 180 derajat atau sama dengan V Dengan demikian Maka nilai K adalah 2 V per periode Yaitu 2 V per V sama dengan 2 Selanjutnya Nilai A ditentukan oleh nilai maksimum dan minimum fungsi Yakni A sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum per 2 Sama dengan 1 Dikurang negatif 1 per 2 Sama dengan 1 Jadi rumus grafik fungsinya adalah F X sama dengan Y sama dengan 1 cos 2 dikali X dikurang 30 derajat Sama dengan cos 2 X dikurang 30 derajat Jadi persamaan grafik fungsi ini yaitu Y sama dengan cos 2 X kurang 30 derajat Bagaimana cara menggambar grafik fungsi cosinus trigonometri Untuk pertemuan selanjutnya Kita akan membahas tentang bagaimana menggambar grafik fungsi tangan trigonometri Ibu harap kalian mengulang-ulang kembali materi hari ini Agar kalian lebih paham dan mengerti tentang grafik fungsi cosinus trigonometri Akhir kata Ibu ucapkan Tetap semangat Selalu jaga kesehatan Dan selamat pagi